Intro Pemirsa mengawali kebersamaan kita malam ini Ruas Jalan Poros Desa Gunung Ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar menunggu perbaikan dari pemerintah setempat Jalan ini mengalami kerusakan usai difungsikan sebagai jalur alternatif pasca jembatan penghubung antar Provinsi Kalsel dan Kaltim Amruk diterjang banjir Januari 2020 lalu Dinas PUPR dan Pertanahan Kabupaten Banjar melakukan peninjauan Ruas Jalan Desa Gunung Ulin yang rusak berat usai difungsikan sebagai jalur alternatif menyusul jembatan penghubung di Jalan Ahmad Yani km 55 Amruk diterjang banjir Januari 2020 lalu Ruas Jalan Poros Desa Gunung Ulin ini yang menghubungkan beberapa desa akan segera dilakukan perbaikan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sambil menunggu persetujuan turunnya anggaran perbaikan direncanakan dilakukan penanganan darurat seperti pengerasan di beberapa titik ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah sesuai ketersediaan dana diwakili aparat desa setempat warga berharap perbaikan jalan cepat terrealisasi guna menunjang mobilitas warga Gunung Ulin dan sekitarnya untuk penanganan darurat kemungkinan kita menunggu tersediaan dana lah mungkin kita melakukan kepenanganan darurat seperti perkerasan ya untuk spot-spot iya baru titik sesuai ketersediaan dana insya Allah karena janjikan dulu lah mudah-mudahan bulan depan karena memang ini kemarin dipakai jalur alternatif waktu jembatan rusak dan memang sudah merupakan janji pemerintah daerah kepada masyarakat ya harapan kita sesegeranya bisa direhabilitasi baik kembali lah jadi kami selaku pemerintah desa Gunung Ulin atau pembakal yang mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan pian-pian dan tahu sudah kondisi jalan nah ini alhamdulillah kalau dulunya tidak seperti ini Pak ini hanya sekitar beberapa bulan ini karena kami kemarin itu berkontong royong dengan warga pas kebetulan ada geleder dari perusahaan PDPN yang kami pinjam kemarin ada setengah bulan disini geleder itu nah jadi minyak segala macam itu dari siwadaya masyarakat mak itu tidak nyewa Pak hanya minyak dengan makan operator kemarin jadi alhamdulillah jalan seperti ini kau dilewati dulunya kemungkinan Pak ini kan mungkin dulu ya pernah Pak sini ambres gak bisa lewat sebelumnya masyarakat secara swadaya telah melakukan perbaikan ruas jalan Gunung Ulin ini agar dapat dilalui kendaraan roda dua sementara itu terkait kondisi ruas jalan di desa Tanah Habang yang terhubung dengan desa Sungai Ulin diketahui sudah masuk dalam pemeliharaan rutin Ahmad Ramadhani Banjar TV selamat menikmati